Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat bertemukan kembali di dalam acara Weekly Market Review yang diadakan oleh G-Club BIPMI, yaitu yang disupport oleh Amta dan G-Club Investors. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya menyampaikan agenda rapat pada malam ini. Mohon maaf Anjalo, gambar saya kelihatan nggak ya fotonya? Yang Weekly Market Review? Ya, kelihatan yang? Foto saya? Oh, foto yang ada. Ada ya kelihatan ya? Ada, kalau di saya ada. Tapi di user bergantung ini settingnya ya. Ya, settingnya kan kita di istilahnya Spotlight ya? Ya, betul. Pastinya kelihatan ya? Ya. Baik, saya ulangi Agenda Pertemuan Weekly Market Review 21 Juni 2024 hari ini. Seperti biasanya akan dimulai dengan ulasan IHSG yaitu yang berdasarkan Allied Wave Prognosis, lalu juga berdasarkan Cimoku. Saya sebutkan di sini ya. Ini caution itu artinya harus kita sikapi dengan hati-hati lah. Apa sebabnya nanti kita lihat. Selanjutnya kita lanjutkan setelah ulasan IHSG singkat dari saya, yaitu Amta Market Review dari Pak Angelo. Ulasan saham-saham, kira-kira saham-saham apa saja yang pantas diperhatikan di minggu yang akan datang dan selanjutnya. Selanjutnya sesuai dengan apa yang kita posting di group, kita akan presentasikan juga yang namanya pertama adalah dollar cost averaging ya. Dollar cost averaging atau DCA, piramiding, dan short selling. Ini semuanya merupakan tools ya. Dari dalam kita berinvestasi. Ada swing trading, ada investasi, ada DCA, ada piramiding. Ini merupakan taktik-taktik atau tools yang disiapkan untuk para trader atau investor untuk menghadapi kondisi-kondisi market tertentu ya. Dan yang terakhir adalah short selling. Kita dengar bahwa bursa efek Indonesia akan menerapkan, mengizinkan semuanya melakukan short selling ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan adakan diskusi bebas. Diskusi bebas ini kita mengharapkan dapat dimanfaatkan oleh anggota-anggota sekalian. Baik, kita mulai pada acara pertama yaitu ulasan IISG berdasarkan allied wave prognosis dan Ichimoku. Nah ini saya sebutkan caution. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa IISG dalam keadaan downtrend ya. Dan downtrend itu artinya bearish ya. Dan bearish, kalau dalam situasi bearish, itu kemungkinan bahwasannya kalau hari ini atau kemarin ada rebound, kemungkinan itu masih technical rebound ya. Dan bisa saja pada suatu waktu dia berbalik kembali. Ini kemarin, ini pakai data dari kemarin ya, IISG kemarin data dari metastop data. Kemarin IISG berdasarkan data kemarin allied wave prognosis mentargetkan bahwa IISG akan bergerak ke arah 6.853. Dan ternyata hari ini angkanya tidak jauh berbeda ya, dari 6.853 yang tercapai adalah 6.879. Dan keadaannya masih bearish, tidak menentu. Jadi kita harus hati-hati, caution. Kita harus sangat hati-hati. Karena dalam keadaan bearish, bisa saja sinyal-sinyal rebound itu bisa merupakan hanya technical indication. Hanya indikasi teknikal. Selanjutnya, ini target pertama. Target kedua, nampaknya allied wave prognosis masih mengatakan bahwa ini down dengan targetnya. Bahwa kemungkinan IISG ini turun ke 6.95. 66.95. Jadi kembali, oleh karena itu saya katakan di sini saya beri tanda caution, hati-hati ya. Karena kita lihat di sini sangat bearish ya. Lihat sangat bearish sekali. Meskipun ada tanda ribbon hari ini ada tambahan candle hijau lagi. Tapi tambahan candle hijau nanti kita lihat. Nah kita sekarang lihat di Ichimoku ya. yang dengan mudah kita lihat bahwa IISG masih dalam keadaan sangat bearish. Di sini kita lihat bear, bear, bear dan warna merahnya itu tebal sekali ya. Lebar ram merahnya. Dan di sini katakan bearishnya strong, 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 strong bearish semuanya. Hari ini dia naik dibandingkan dengan yang kemarin. Akan tetapi kita melihat dari candle-nya di sini, ekornya di atas panjang. Artinya masih ada tekanan jual ya. Nanti saya mengharapkan bahwa Pak Angelo bisa memberikan ulasannya. Apakah tekanan jual ini valid di AMTA atau tidak ya. Selanjutnya saya ingin juga melihat dalam jangka pendek berdasarkan swing trading ya. Kita melihat di sini. Kalau kita melihat di sini. Betul-betul sebetulnya IISG menunjukkan tanda rebound yang kuat ya. Yaitu adanya stochastic by signal dan adanya higher high dan higher low dari candle. Artinya ini naik ya. Akan tetapi keadaannya adalah masih dalam keadaan bearish ya. Di bawah MA20. Dan kemungkinan MA20 ini akan menjadi resistant dari IISG. Saya kira demikian ulasan saya mengenai IISG. Jadi kembali saya sampaikan kita agar berhati-hati. Kita agar berhati-hati. Karena IISG masih dalam keadaan bearish ya. Berhati-hati. Berhati-hati. LITW menunjukkan bahwa kemungkinan targetnya akan turun. Target kedua terutama kita melihat. Kita lihat juga di sini. Ishimoku sangat bearish. Dan candle-nya memperlihatkan bahwa ada tekanan jual. Yang ini diindegasikan oleh ekor panjang yang ada di atas candle ini. Jadi kita lihat di sini. Bahwa kita harus sangat hati-hati melihat ini. Karena kita lihat ekor candle-nya cukup panjang di atas. Artinya ini tekanan jual. Kalau ekor panjangnya di bawah artinya ada tekanan beli. Ada kekuatan beli. Tetapi di sini adalah kekuatannya adalah pada menjual. Jadi cukup hati-hati. Demikian ulasan saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Angelo untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih ya. Oke kita langsung. Kita langsung. Dilihat GSG ya. Nah di chat daily. Ini ada ribbon yang cukup signifikan ya. Terbaca ada demand ya di sini. Kita mau lihat di chat awalnya gimana. Ada demand ya. 2. 1. 2. Terakhir. IHSG-nya melorot ke sini. Jadi masih ada di dalam demand ya. Jadi harusnya sih. Karena masih ada di dalam demand. Harusnya oke. Tidak masalah. Sekarang kita indah. Di sini masih ada di dalam demand juga ya. Ya. Jadi kelihatannya masih bagus. Kita masih berharap ini bisa berlanjur sampai 7050 ya. Sekitar-sitar. Jadi minggu depan kemungkinan besar sudah oke ya. Walaupun ada pullback cukup dalam. Tapi coba kita lihat demandnya gimana ya. Masalah demand ya yang menahan di bawah. Masalah demand yang menahan di bawah ya. Ini pullbacknya tuh. Sekarang kita akan buka stock pick dari explore buy ya. Oke. Oke. Untuk signal buy. Mulai dari BBNI ya. Coba kita lihat chart awali. Sudah terlihat demand ya. Tapi kelihatannya relatif kecil. Kita cek dulu. Bisa di bawah. Dan tambah barang. Turun ke sini. Mungkin pullback. Pullback aja mungkin. Coba kita cek di lima menit. Ini berarti ada jualan dikit. Jualan dikit di sini ya. Berarti masih pullback. Berarti masih pullback. Mungkin kita harus tunggu dulu ya. Sampai ada konfirmasi. Hourly. Hourly. Coba kita tulis. Tertahan di sampraser ini ya. Jadi jangan dulu. Berikutnya. BBTN. Ini juga. Jangan dulu ya. Masih. dibayangi oleh penjualan. Mohon izin sebentar. 2 menit. Ada pacar datang. Masih. OK. Sampai mana tadi ya Sampai BBSN Berikutnya BSD Oke kita cek Bagus nih Dimannya ini saling pressure Sudah berhasil ditembus ke atas Kemungkinan besar ini juga Akan ditembus ke atas Kita cek di awal Di bulan Maret itu ada saling pressure Waktu ditembus Bulan Maret gimana Kelantannya masih lanjut ya Karena demandnya sudah A itu 1 2 Coba Coba kita geser sekali Tiga ya dapat tuh 15 menit Belum ketangkap ya 5 menit Nah itu ketangkap B-man ya Nah itu B-man ya Selling pressure nya ada Tapi kecilnya ini bakal tembus Oke Berarti B-sde oke Sampai dimana dia akan naik Oke Kayaknya kecil sekali nih Trading range saya Jadi Untuk swing trading Profitnya gak gede Ini Targetnya di 1.000 pas Card loss nya di Nah kita cek di 15 menit ya Card loss Di Yang pasti bukan ini ya Ini Ini udah lewat jam 4 Ini card loss nya di 9.65 Kalau tembus ke bawah 9.65 ini Harus kabur ya Berikutnya Berikutnya B-sde Bumi sekarang Bumi naiknya Bisa sampai 8.3 sih Dari 7.6 ke 8.3 Karena itu Resisten Dari Selling pressure yang Paling kuat tuh 8.3 target Nah sekarang Card loss nya Nah inilah 6.9 Ya Card loss nya Tembus ke bawah 6.9 kabur Untuk support kuat Cukup jauh ya Cukup jauh Oke berikutnya Java Oke Itu tambah barang ya Jadi kelihatannya ini Akan ditembus Maka targetnya adalah Cek dulu ke weekly Weekly kelihatannya Masih berat nih Berarti Bisa swing trading Tapi swing trading nya Agak berat ya Karena Tidak didukung oleh Chat weekly Masih hati-hati ya Nah targetnya adalah 1.600 ya Targetnya 1.600 Card loss di Card loss nya Card loss nya berat yang ini 14.15 ya Card loss nya 14.15 Tembus ke bawah Itu kabur Oke berikutnya JSMR Nah ini Jelas berat ya Berat tuh Selling pressure nya Gede disitu Berikutnya JTPE Oh JTPE Juga berat Kija Ini juga berat ya Ada tuh 2 Selling pressure Gede Kija Ditunggu dulu aja KLBF KLBF Keliatannya cakep nih Dimainnya bertambah terus tuh Tapi trading range nya Di bawah 10% Jadi kalau untuk swing trading Mungkin profit nya Gak Terlalu menarik Gak bisa dapet di hourly Kayaknya di daily Ngambilnya Ya Di daily ya Cek Target 16.30 Sekarang Carlos Di Carlos Di Sebentar Ah Ini tadi Nah Di 15.70 Ya Carlos 15.70 Kabur ya Kalau ditemus ke bawah Oke Berikutnya Lship Ah Berat ya Selling pressure nya Gede sekali Mark Mark Aduh Ini juga berat kayaknya nih Berat ya Naiknya gak jauh lagi Tunggu dulu Meja Meja Bagus Tapi ada Selling pressure Tapi ada saling pressure di 160 Ya Cuman Gak 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 jauh-jauh naiknya Mtel Mtel Makin kecil nih Apa Trading resya Makin sempit profitnya Itu saling pressure Ini ada Dimend ya Mtel Mtel 245 Carlos Di Nah ini Carlos Di 191 Ya Carlosnya 191 Untuk nasi Berikut NICL Wah Oke banget Cek di 1 menit Apakah lanjut Naiknya Lanjut ya To demand Mantep Oke Target Nah ini target Agak sulit nih Kita mau cek dulu Daily Bagus ya Mendukung Weekly Weekly Belum mendukung ya Berarti kita Based on daily Yang mendukung Berarti pendakiannya Bisa agak berat nih Kita cek Awali Nah itu dia Ini Satu Berarti kita pakai Fibonacci 50% Ke Resisten 50% Lagi Ke target Jadi targetnya 280 Target Initial 280 Cut lossnya Di Itu Penutupannya Harusnya Nggak ada volume Nah Cut lossnya Di Ini ya 176 Tembus kuasa 176 Kabur Next NICL NISP Aduh Berat Skip aja Pegas Nah Cakap Bagus ya 5 menit 5 menit Ini nggak kebaca Coba 1 menit 1 menit Demain ya Cakep Berarti Daily Weekly Weekly Ini apa Capdown ya Pegas Ini yang Capdown ya Karena demandnya besar Keliatannya Memang akan Tembus ke atas Kita bisa Pasang target Weekly Tadi sudah cukup Dukung ya Targetnya 1660 Cut lossnya Di Cut loss Di 1490 Tembus ke bawah 1490 Kabur Pegas Silo Ini juga Cakep 5 langsung ya Langsung tentuin target Dari Bottom Ke Target 2770 2770 Cut loss Di Ini ya 2570 Cut lossnya 2570 Berikutnya SMDR Ini juga Cakep Coba cek dulu Apakah ada Setting present Disitu Targetnya Di Ini ya 360 360 Targetnya Cut loss 290 Cut loss Oke Next Ini apa tadi SMDR SSMS Berat ya Gede itu Saling present Jangan dulu Kita tunggu Suri Suri Baru mulai Mantap Target Dimana 1.70 Targetnya Cut loss Ini ya 1.36 Cut lossnya Cut loss 1.36 Berikut TCPI Ini Targetnya Di 8200 Cut lossnya Di Jemaat Cet 15 Menit Cut lossnya Di 7125 7125 Tembus ke bawah Kabul Next Telkom Telkom Jangan dulu ya Masih banyak Tantangan Tekanan Berat Oke Sekarang Hot Big Player BBCA Udah Belum ya BBCA Nah BBB juga Bagus Cuman Untuk Swing Trading Tipis Trading Rancanya Kecil Ini Cocok Untuk BN Holt Tadi Jadi Bagian Mau BN Holt Tahun 2024 Ini Saat Yang Tepat Untuk Beli BBCA Berikutnya CANP Ini Ada Tiba-tiba Big Player Masuk Sebelumnya Kosong Tuh Tiba-tiba Big Player Masuk Kita Cek Di 15 Menit Apakah Berlanjut Naiknya Masih Oke Masih oke Masih oke Ini Fluktuasi Atas bawah Dalam Waktu 15 Menit Ini Demainnya Kebaca Ada Saling Pressure Memang Jadi Masih Akan Pullback Dulu Bagus Tapi Masih Akan Pullback Dulu Karena Berjualan Para Retail Dimana Demainnya Nah itu Demainnya Gede Jadi Cam oke Tapi Untuk Beli Tunggu dulu Karena Lagi Pullback Berikutnya Java Udah Friend Wah Ini Kena FCA Ini Jelas Jangan Dulu Kalau Yang Kena FCA Berikutnya SMGR Mantul Keatas Cek 15 Menit Ya Mantul Keatas Ada Yang Beli Ya Sayang Sekali Ada Saling Pressure Disitu Takutnya Sudah Selesai Kita Cek Dulu Di 5 Menit Ya Karena Sampai Sampai Lebar Tadi Kita Anson Dulu Lihat Sudah Selesai Jadi Jangan Dulu SMGR Jangan Dulu NHL Wah Ini Oke Banget Mana Demand Nah Itu Demand Gede Banget Jadi NHL Belum Selesai Naiknya Sampai Keberapakah Dia Bisa Pakai Di Bottom Ke Sini Satu Ya Targetnya Di 280 280 Targetnya Cut Loss Di Ini 176 Ya 176 Carlos Jauh banget Sebentar Sebentar Kita harus Buka Berarti Di Satu Menit Ini Baru Kelihatan Ini Level Carlos Di 187 Carlos Di 187 Untuk NHL Suri Sudah Tadi Suri Sudah Kan Suri Tadi Belum Ya Coba Dibay Belum Sudah Tuh Tadi Dibay Oke Sekarang Kita Masuk Ke Pertanyaan Bapak Ibu Ini Dulu Tadi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman coba kita pecah dulu itu ada volume spek lumayan dan ternyata tampungnya kecil ya gak gede jadi paling sampai kesini jadi jangan dulu ya berikutnya Astra kita geser dulu oke kelihatannya berat ya ada resisten disitu coba kita cek di 15 menit gimana harga terakhir dia tembus lagi ke atas ya tembus ke atas cek di hourly bagus sih hourly ya ada 2 ini juga kayaknya kayaknya akan ditembus di resisten ya jadi ini demand ini demand oke silahkan ikutan nih untuk Astra masih bagus untuk naik berikutnya BBRI udah selesai gak nih coba cek di 5 menit belum selesai ya masih akan lanjut untuk BBRI silahkan brand wah lepas dari FCA masih terus tambah barang ya silahkan nih brand berikutnya breeze hmm berat ya jangan dulu banyak jualan BRP BRPT belum ya BRPT oke cek di 15 menit oke dan tidak ada selling pressure di atas ya ah itu yang berat jadi kenaikan bisa jadi gak jauh-jauh cuma sampai 1015 ya tapi lumayan sih silahkan kalau yang mau ikutin BRPT capital gainnya meskipun gak terlalu gede hmm CFIN ya jualan 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 jadi akan pullback dulu lebih baik jualan tuh ada jualan lagi-lagi disitu cuan hmm berat ya ada disitu selling pressure mainnya kecil GJTL oke itu ada demand dan tambah barang ya bagus GJTL coba di atas ada selling pressure oh sayang sekali selling pressure nya banyak ya jadi jangan indofood kita bisa dikit selling pleasure nah itu ada demand tapi masih dibayang ini jadi jangan dulu untuk indofood laba oh wah ada apa nih emang ada demand ini kayaknya karena FCN disini oke nah ini kita mau lihat ini apa ya udah lepas dari ECE hari ini EFCE hari ini cek lagi di 5 menit ah sayang sekali sayang pressure jadi jangan dulu ya laba oke berikutnya PT.RU coba cek 15 menit tidak terbaca ah itu dia berat ya labnya sidu berat ya terbaca berat ya cepat ya termasuk bagus nih Telkom tambah barang gak tambah barang ya oke Telkom bagus cek Delhi bener gak? iya capital gainnya gak bakal jauh ya sampai disini paling TPIA waduh jangan lah unik nah oke cakep nih ini gak perlu lihat lagi nih udah kasih oke kalau topo back gak akan jauh-jauh ya oke sebentar berikutnya yang mulai ditanya saya gak akan jawab ya nanti bisa lihat di rekaman aja makanya saya catat seperti kelihatan nanti double nya ya oke short dulu oke AMRT berat ya jangan dulu Astra udah BBC udah BBNI udah BBNI udah gula nih nah gula ini oke banget ya belum selesai naiknya ini agak satway tapi masih tambah barang terus bandarnya sekarang live live ah betul tambah barang juga silahkan ikutan belum selesai naiknya maaf oh jamannya berat ya jualan terus tuh maafi ah sama nih jualannya berat tuh jualan MPXL wah berat juga telekom udah wah sebentar oke kita lihat lagi ADMR wah beratnya skip draw itu jualan tapi ada dimensi itu kita coba cek di hourly ya tetep ya ini ada spek itu di penutupan kita skip dulu ah itu dia masih ada jualannya jadi berat nih jangan dulu ADRO BDKR oke itu ada demand 1 ya cek daily ini untuk swing trading ini untuk swing trading gak cocok ya range nya cuma 7% ini untuk buy and hold aja cocoknya dan masih uptrend ya bagi yang mau buy and hold silahkan ikutan coba kita cek di weekly kita cek di weekly apakah ketangkap ya di weekly ketangkap beli banyak disini ya tapi kelihatannya uptrend nya masih lanjut oke berikutnya cleo oke di rebound tapi kita cek dulu apakah dengan demand yang memadai ya cek di hourly ya demand ada selling pressure demand juga selling pressure aduh ini gantian beli jual beli jual tapi secara umat masih kuatan beli ya demand tuh 2 gede banget silahkan yang mengikutan kalau tak ada pullback turun itu hanya pullback ya oke doit wah berat jangan ESA sama berat jangan makudah nice nice aduh ini berat ya jangan dulu pnlf ini juga berat ya kayaknya tuh selling pressure coba kita cek jualan lagi terakhir hari ini tadi pagi jangan dulu untuk pnlf ya ptba lampung di bawah lampung di bawah cek hourly nah ini tadi lampung yang paling naik sampai sini sekitar 2545 kira-kira ptba oleh ptro udah silo udah semil nah ini belum selesai naiknya nih ikutan aja ya yang masih mau ikutan srads nah udah lepas RCA hari ini ya bener tambah barang terus cek di 5 menit oh ada pullback dikit tapi ada demand gede banget ya paling pullback ke 22.5 setelah itu lanjut naik silahkan srads masih bagus src yaudah tp yaudah unik udah oke harum harum uh harum keliatannya masih berat nih ya masih berat ya selain pressure gede jangan dulu eee indie hmm apa lagi ini berat jangan dulu srtg jangan dulu ini masih ada selling pressure kalau break baru oke geo nah ini selesai belum kita cek ya itu demand ya ini video naiknya belum selesai ya mantap silahkan mau ikutan lagi MDKA masih berat nih MDK tunggu dulu MDMA 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 berat ya EMTK EMTK bagus nih ada demand gede banget silahkan nih untuk MTK palm waduh ini palm lagi jualan dulu nih ah itu jualannya dia masih akan pullback dulu jadi jangan dulu bagus sih tapi tunggu dulu ya musik kepastian dulu oke eee medko medko eh pandi dulu ya pandi jangan dulu ya gede selling pressure medko coba coba kita pecah dulu itu ada selling pressure dimana nah ini 6 barang di atas ah itu di atas ya jadi kalau naik sampai ke 1340 kira-kira segitu karena ini demandnya udah nah itu demandnya ada di atas ya ini masih lanjut naik ke atas piva wah jangan ya baru aja jualan jangan dulu piva oke yang sudah selesai terima kasih Pak Jelo sama-sama yang sesuai dengan agenda maka kita akan menyampaikan presentasi tentang dollar cost averaging piramiding short selling ya itu diketahui bahwasannya adalah eee bertransaksi di pasar modal itu apakah trading maupun investasi ya layaknya kita maju ke medan perang jadi kita harus mempersiapkan diri di dalam kondisi apapun nah termasuk senjata-senjatanya nah disini ada tiga ada dua senjata yang ingin saya perkenalkan meskipun ini semenjak belasan tahun yang lalu hampir dari hampir setiap tahun juga kita presentasikan di pelatihan-pelatihan dari G-Club ya itu apa yang dimakan dengan dollar dollar cost averaging dan piramiding apa itu dollar cost averaging dan piramiding mari kita lihat bersama baik ini saya ingin sampaikan apa itu dollar dollar cost averaging dollar cost averaging adalah strategi investasi dimana investor secara rutin menginvestasikan jumlah uang yang sama ke dalam suatu aset atau sekumpulan aset terlepas dari harga aset tersebut pada waktu investasi apakah naik apakah turun apakah misalnya kita beli setiap minggu ya kita beli setiap bulan kita tidak melihat harganya tetapi setiap bulan kita beli BBRI misalnya BBRI hari ini harganya turun kita beli sebulan lagi harganya naik kita beli sebulan lagi harganya naik lagi kita beli sebulan lagi harganya turun kita beli jadi kita mendapatkan suatu average yang pada suatu waktu ini dapat dikarkan menghasilkan keuntungannya dengan cara ini investor membeli lebih banyak unit harga rendah dan lebih sedikit di unit harga yang sangat tinggi yang berpotensi menurunkan biaya rata-rata per unit dari waktu ke waktu jadi saya ulangi dollar cost averaging adalah strategi investasi dimana seorang investor secara rutin menginvestasikan jumlah uang yang sama ke dalam suatu aset atau sekumpulan aset terlepas dari harga aset tersebut pada waktu investasi jadi uangnya harus sama misalnya 100 ribu dengan cara ini investor membeli lebih banyak unit pada harga aset itu rendah pada saham pada harga saham itu rendah dengan 100 ribu kan kita dapat saham lebih banyak misalnya harganya sahamnya adalah 5 ribu dengan 100 ribu maka kita dapat 20 saham akan tetapi pada harganya pada waktu harganya naik menjadi 10 ribu maka kita hanya membeli dapat membeli 10 saham dari 100 ribu tersebut jadi ini berpotensi harga rata-ratanya menjadi rendah dari waktu ke waktu jadi karena kita membeli aset dengan jumlah uang yang sama lebih banyak di pada waktu saham tersebut harganya rendah dibandingkan dengan saham tersebut pada harganya sedang tinggi jadi 100 ribu sahamnya 5 ribu kita dapat 20 saham bulan depannya kita keluarkan lagi uang 100 ribu kita dapat hanya 10 saham karena sahamnya misalnya harganya 10 ribu ini juga disampai di di dipergunakan untuk misalnya tabungan tabungan untuk anak-anak jadi setiap bulan kita nabung 100 ribu di saham yang sama misalnya disrigat atau tidak melihat harga saham itu berapapun manfaat utama dari dollar cost averaging ini adalah mengurangi risiko pasar dollar cost averaging membantu mengurangi dampak volatilitas pasar karena investasi dilakukan secara secara bertahap bukan sekaligus kita hanya mempunyai janji bahwa kita hanya akan meluarkan 100 ribu rupiah per bulan berapapun harga sahamnya kalau harganya rendah berarti kita dapat saham lebih banyak kalau harganya tinggi dapat sahamnya lebih sedikit tapi nanti harga rata-ratanya akan rendah lalu kedisiplinan investasi DCA dollar cost averaging mendorong konsistensi dan disiplin dalam berinvestasi yang dapat bermanfaat dalam jangka panjang ini seakan-akan tabungan setiap bulan nabung 100 ribu di satu saham ya berapapun harganya harga saham tersebut tidak perlu melihat teknikal analisi tidak perlu melihat fundamental apakah tetapi jika fundamental dengan sendirinya yang kita pilih adalah saham-saham yang tidak termasuk FCA yang misalnya equity-nya negatif ya saham-saham yang tidak masuk di dalam kerangkeng jadi kita dengan melihat saham-saham yang bagus misalnya apakah itu Astra apakah itu Adro apakah itu misalnya tadi brand apakah itu Pani apakah itu PGEO ya setiap bulan kita kita sisikan uang kita misalnya 100 ribu untuk beli PGEO untuk beli saham-saham tersebut yang kita anggap bagus ya jadi tidak usah baca teknikal tidak usah baca teknikal indikator tidak usah melakukan analisa teknikal tidak repot dollar cost averaging hanya saja seperti strategi investasi lainnya tidak mungkin tanpa risiko DCA juga memiliki kelemahan termasuk potensi kehilangan peluangan keuntungan yang lebih besar jika harga asetnya terus naik dalam jangka waktu yang lama jadi dalam masa yang bullish ini dengan seringat tambah lama sahamnya yang kita belikan tambah sedikit tadinya harga harga 10 ribu dapat 10 saham 20 ribu hanya dapat 5 saham 30 ribu hanya dapat 3 saham 40 ribu hanya dapat 2,5 saham 50 ribu hanya dapat 2 saham jadi kalau saham itu terus menerus naik kelemahannya hanya di situ tetapi rasanya saham terus menerus naik itu jarang sekali terjadi apalagi kalau kita menginvestasikan uang kita itu melakukan DCA itu adalah sebulan sekali mengenai waktunya anda bisa pilih bisa sebulan sekali bisa seminggu sekali tentunya tidak setahun sekali mungkin seminggu sekali sebulan sekali taruh 200 ribu saya ambil panik 200 ribu minggu ini minggu depan 200 ribu lagi saya tutup mata technical indicator minggu depannya lagi minggu tiga saya keluarkan 100 ribu lagi saya tutup mata technical indicator jadi ini sangat sederhana sekali ini adalah istilahnya memungkinkan anda-anda dapat berinvestasi kapanpun dengan dollar cost averaging tentu saja anda harus memilih sahamnya saham yang baik yang fundamentalnya terutama adalah baik karena di samping keuntungan yang kita peroleh dari memanfaatkan dollar cost averaging ini dengan memilih saham yang fundamentalnya baik kita juga mendapat tambahan dari dividen istilahnya dividend income investing income investing itu salah satunya adalah dividend itu dollar cost averaging selanjutnya adalah pyramiding pyramiding adalah strategi investasi dimana seorang investor meningkatkan posisi mereka dalam satu aset seiring dengan kenaikan aset tersebut tujuannya adalah untuk memaksimalkan selama untuk memaksimalkan keuntungan selama trend harganya naik average up ya lalu average up dalam prakteknya ketika harga aset naik dan mencapai titik tertentu investor menambahkan lebih banyak uang untuk membeli aset tersebut tetapi biasanya dalam jumlah yang lebih kecil oleh karena itu dinamakan dengan pyramiding mungkin saya gambarkan misalnya pyramiding ini ini saya cari dulu ini kan gambar piramid jadi kalau harganya naik terus jika harganya naik terus kita beli terus tetapi dalam jumlah yang lebih kecil ya dalam jumlah yang lebih kecil waktu di bawah kita beli segini ya naik lagi kita beli segini ya dan kita beli segini naik lagi kita beli segini naik lagi akhirnya sahamnya tambah tinggi harganya jumlah saham yang kita beli pun ya bersama kecil sehingga membentuk jumlahnya jumlah saham yang kita yang kita belanjakan tambah lama tambah sedikit se apa istilahnya sesuai dengan harganya yang tambah tinggi ini yang namakan piramiding ya itu yang dinamakan piramiding manfaat dari piramiding meliputi memanfaatkan tren yang naik piramidingnya dengan sendirinya tidak bisa dilakukan sekarang karena sekarang trennya sedang beris tetapi alangkah baiknya piramiding itu dilakukan di dalam waktu trennya sedang bulis dengan menambah investasi saat harga naik investor dapat meningkatkan keuntungan selama tren tersebut berlanjut lalu risikonya cukup terukur ya risikonya cukup terukur karena investasi tambahan dilakukan hanya setelah harga naik risiko relatif lebih terukur dibandingkan dengan menambah posisi pada harga yang berfluktuasi jadi kita hanya membeli saham yang harganya sedang uptrend namun piramiding juga memiliki risiko jadi kita akhirnya apa greedy over exposure ya terlalu banyak meningkatkan posisi dapat menyebabkan terlalu overexpose ya terhadap aset tertentu terlalu banyak merisikokan modal kita di jumlah aset tersebut dan sangat berisiko jika kan saham gak tahu tiba-tiba harganya turun tanpa hujan tanpa angin harganya bisa turun jadi kalau harganya tiba-tiba berbalik ini risikonya adalah cukup tinggi lalu biaya transaksi setiap penambahan investasi menemperlukan biaya transaksi baru dengan menambah biaya transaksi akan tetapi di Indonesia saya kira biaya transaksi ini kecil sekali 0,025% saya kira strategi piramiding mempunyai lebih cocok untuk investor yang berpengalaman yang memiliki toleransi risiko yang tinggi jadi kita harus belajar karena membutuhkan kemampuan untuk mengidentifisasikan dan memanfaatkan tren pasar dengan tepat memanfaatkan tren dengan pasar dengan tepat follow the trend following the trend dan terutama piramiding ini dipergunakan untuk senjata pada waktu trendnya sedang naik ke atas dapat dikatakan istilahnya juga adalah dengan average up di dalam average up top up saham tidak boleh lebih banyak jumlahnya dari up saham-saham jumlah saham yang telah kita beli sebelumnya oleh karena itu disebutnya dengan piramiding selanjutnya kita meningkat kepada ini dari Pak Pinggala kita dibahas mengenai short selling short selling adalah strategi investasi dimana seorang investor dia tidak punya saham meminjam saham dari pihak lain terutama adalah dari sekuritas dan menjualnya dengan harga dengan harapan harga turun jadi dengan harapan harganya turun salah dengan harapan harganya turun jadi dia menjual di harga di sini di harga di sini dengan harapan harganya turun sampai di sini dia pinjam saham dari siapa saja terpenting biasanya dari sekuritasnya dia pinjam 100 saham dia perkirakan harganya akan turun misalnya 5 poin dia pinjam 100 saham turun 5 poin harganya tadinya misalnya 10 menjadi harganya 8 dengan sendiri dia dapat 10 poin pada harga pada harga harganya turun dia buyback sehingga dia dapat mendapatkan keuntungan dari spread antara harga dia jual dan harga buybacknya dia jadi mendapatkan spread perbedaan harga antara pada waktu dia menjual dan pada waktu dia membeli kembali saham tersebut manfaat short selling adalah keuntungan dari penurunan harga investasi ini memungkinkan keuntungan ketika harga saham turun bukan hanya naik kita tidak tidak punya sahamnya bukan tidak punya uang tidak punya sahamnya kita perkirakan saham BBRI turun kita ingin jual memanfaatkan penurunan sebut yaitu pinjam kita BBRI kepada sekuritas kita kita pinjam 100 lot kita jual ternyata memang BBRI turun 3% atau 4% berarti kita mendapatkan keuntungan ya pada waktu harganya turun 4% kita buyback kita mendapatkan keuntungan dari spread atau perbedaan harga kita ketika kita beli dan ketika kita buyback eh ketika kita jual dan ketika kita membeli kembali atau buyback short short selling juga dimanfaatkan untuk melindungi untuk hedging investor dapat melindungi portfolio mereka dari penurunan nilai dengan melakukan short sell pada saham-saham yang diprediksi akan jatuh jadi kalau kita membeli saham ya karena diperkirakan akan naik ya nah untuk melindunginya karena takut sahamnya turun kita beli saham lain yang kita perkirakan harganya turun ya jadi untuk melindungi pembelian ya dengan melakukan short selling itu namanya hedging jadi melakukan perlindungan protection ketika kita membeli saham yang kita harapkan akan naik ya untuk menjaga ya kerugian karena sahamnya diperkirakan naik ternyata turun kita juga melindungi dengan dengan melakukan short selling pada saham lain yang kita prediksi akan jatuh jadi kita akan melihat dua saham yang dua saham kita beli yang naik kita beli yang nurun yang turun kita melakukan short sale yang naik kita melakukan beli yang turun kita melakukan short sale yang naik kartu kita beli yang turun adalah untuk melindungi transaksi kita pada saham-saham yang sedang naik lalu likuiditas pasar short selling dapat meningkatkan likuiditas pasar dengan menambah volume transaksi jadi menjadi ramai lalu price discovery aktivitas short selling membantu dalam menentukan harga pasar yang lebih akurat dengan mencerminkan sentimen negatif terhadap satu saham akan tetapi tentu saja ada juga bahayanya 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 ada juga bahaya risiko short selling perugian bisa tidak terbatas kita mengharapkan harganya turun tetapi ternyata harganya malah naik terus artinya apa artinya perbedaan harga antara kita beli dan kita buyback itu tidak ada malah sebaliknya kita harapkan harganya turun harganya naik dengan sederinya kita menjual tetapi nanti pada waktu mengembalikan kepada si peminjam kepada sekuritas kita membeli dengan harga yang lebih tinggi artinya rugi dan kerugiannya ini bisa tidak terbatas kalau harga sahamnya naik terus jadi disini juga sangat diperlukan kemampuan analisa teknikal dan psikologi trading jadi lalu margin call short seller biasanya menggunakan margin pinjaman dari broker dari sekuritas yang dapat menyebabkan margin call jika harga saham naik memaksa investor untuk menambah dana atau menutup posisi mereka dengan kerugian nah ini bahayanya lalu biaya pinjaman saham meminjam saham untuk short selling biasanya melibatkan biaya yang dapat mengurangi keuntungan nah kan si broker juga atau si sekuritasnya kan ingin mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan saham tersebut dengan sendirinya ini juga akan mengurangi keuntungan regulasi dan selanjutnya adalah regulasi ini regulasi dan risiko pasar pasar atau regulator dapat melarang atau membatasi short selling dalam situasi tertentu yang dapat membuat instructor kesulikan untuk melaksanakan strategi mereka jadi ini regulasi lalu ini bahayanya adalah merugikan perusahaan perusahaan yang sahamnya di short short selling kan apalagi dalam jumlah yang besar kita kan menjual dalam jumlah yang besar misalnya pinjamnya dari broker seribu lot kita jual seribu lot berarti kita istilahnya membuat supply lebih tinggi dari demand kalau supply lebih tinggi dari demand maka harga turun dengan deras harga turun dengan deras si shorter si pelaku short seller mendapat keuntungan besar akan tetapi perusahaannya perusahaan yang di short ini komplain dia dan ini bisa menjadikan kasus hukum short sell ini terjadi pernah ada short selling kasus dunia dimana pada suatu waktu the apa the the great trader the great forex trader yaitu George Soros shorting British pound selling nge-short uang pound selling sehingga pada waktu itu uang mata uang Inggris itu jatuh sedalam-dalam itu pernah terjadi dan itu menyebabkan istilahnya suatu krisis krisis keuangan dia waktu itu mencoba melakukannya untuk yen akan tapi Jepang lebih pintar dia lawan itu yang namanya short sell dari George Soros ada kasusnya itu coba cari studi kasusnya di di google dia lawan sehingga di Inggris dia mendapat keuntungan pada waktu dia ingin melakukan short sell yen di Jepang dia malah mendapatkan kerugian yang cukup besar pula secara keseluruhan short selling adalah alat yang bisa sangat bermanfaat bagi investor yang berpengalaman tetapi juga sangat berisiko dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan strategi mitigasi risiko ini saya kira mitigasi risiko ini risk management ini berlaku dimana-mana bukan di dalam short selling saja akan tetapi di dalam juga saham yang bukan short selling hanya bisa beli tidak bisa nge-short lalu di Indonesia ada pendapat juga bahwa short sell ini kalau tidak salah majelis ulama mengatakan short selling adalah tidak tidak diizinkan oleh agama haram untuk umat muslim haram tetapi dengan sendirinya untuk umat-umat lain saya tidak mengerti tetapi yang kira short sell untuk umat muslim adalah haram ada istilahnya ada istilahnya hukumnya gimana jual beli itu harus ada barangnya salah satu pengharaman short sell adalah misalnya timur tengah atau Malaysia majelis ulamanya tidak mengharamkan jual beli saham tetapi mereka kalau tidak salah mengharamkan forex trading commodity trading karena disitu ada ada unsur short sell istilahnya maju kena mundur kena itu salah satu regulasi yang berkaitan juga dengan short selling dimana keyakinan keyakinan tertentu ya melarang diadakannya short selling saya sendiri tentunya tidak akan melakukan tetapi dengan keyakinan lain boleh saja melakukannya oleh karena itu juga saya misalnya tidak bermain forex jadi saya main di yang aman-aman saja aman-aman termasuk dalam cara berinvestasinya pun berinvestasinya aman dari segi keyakinan saya kira itu presentasi tambahan saya untuk selanjutnya kita bisa berdekusi mengenai dollar cost averaging piramiding dan short selling untuk berdekusi sebaiknya mungkin supaya tidak upload youtube tidak terlalu berat kita stop saja recording nya tidak mau sebentar saya mau stop kau tidak berhenti ya sampai Terima kasih.